Woh-oh-oh, wayo, iyo, 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 woh-oh, wayo, pulau seribu Woh-oh-oh, wayo, iyo, 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 woh-oh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kepulauan Seribu Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pindah Memilih Di Pemilu 2024 yang diselenggarakan di Orcat Hotel Jakarta Rabu 9 Agustus 2023 Kegiatan yang dibuka secara langsung Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cahyadi Terus dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Pazar Kurniawan, SKPD atau UKPD terkait Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jarod Sungkowo, PPK, dan PPS Menurut Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cahyadi Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinergi semua elemen Untuk menyukseskan Pemilu 2024 Dalam hal ini terkait daftar pemilih tambahan Atau DPCB Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Pazar Kurniawan mengaku Kabupaten Kepulauan Seribu mendukung penuh Penyelenggaraan pemilu 2024 khususnya terkait dengan persiapan nanti Sehingga tidak ada kendaraan Kita perkuat koordinasi, komunikasi, serta kerjasama dengan KPU Sehingga pemilu 2024 bisa berjalan lancar Namun perlu diantisipasi DPCB yang akan tindah memilih Agar bisa memenuhi haknya dengan maksimal Kata pajak Menanggapi hal ini, Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Jarot Sungkowo mengaku Pihaknya akan mendukung dan siap mengamankan proses pemilu 2024 Kita perlu perkuat kerjasama dan koordinasi Mengingat pada pemilu 2024 nanti Kita perlu mewaspadai hal-hal yang diluar prediksi Khususnya terkait logistik Tambahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!